Intro Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini Terkait Rusia akan melengkapi kapal selam nuklir dengan rudal hypersonic Zircon Rusia akan melengkapi kapal selam nuklir barunya dengan rudal hypersonic Zircon Langkah penambahan rudal hypersonic Zircon ini sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin Ketika dia meminta pabrik militer memproduksi masal rudal Zircon Sebagai bagian dari upaya negara itu untuk meningkatkan kekuatan nuklirnya Kapal selam nuklir yang juga dikenal dengan proyek 885M Adalah kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir dan dibangun untuk menggantikan kapal selam nuklir era Soviet Sebagai bagian dari peremajaan alutsista Sementara itu rudal hypersonic Zircon diklaim memiliki jangkauan 900 km atau 560 mil Dan dapat melakukan manuver beberapa kali kecepatan suara Sehingga sulit untuk mempertahankannya Rudal hypersonic tersebut juga telah digunakan di beberapa kapal perang Rusia Termasuk pregat Admiral Korskov Yang telah menguji kemampuan serangannya di bagian barat Samudera Atlantik awal tahun ini Demikian berita terkini terkait Rusia akan lengkapi kapal selam nuklir dengan rudal hypersonic Zircon Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Honoris Terra dan segini apkru yang bertugas pamit untuk diri Terima kasih selama sore dan sampai jumpa